Intro Dilansir dari salah satu situs berbahasa Itali, Ares di Vesa.it yang melansir berita dengan judul Jepang ingin menjual frigate ke Indonesia. Tawaran dari Itali pun muncul. Dari situs tersebut disebutkan ternyata Itali menawarkan 3 tipe kapal perang canggih untuk Indonesia. Jenis kapal perang seperti apa? Dan bagaimana spesifikasinya? Semuanya akan dibahas dalam video ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, admin ingatkan kembali bagi sahabat yang ingin berlangganan video terbaru dari channel ini, silakan klik tombol melah subscribe. Dan aktifkan juga tanda lonceng di pinggirnya, agar sahabat selalu mendapatkan notifikasi jika ada update video terbaru dari channel ini. Jepang dan Itali bersaing untuk mendapatkan peluang kontrak pengadaan kapal frigate kelas berat untuk TNI Angkatan Laut. Jepang telah menawarkan frigate tercanggih buatan mereka, yaitu frigate 30FFM, pesutan perusahaan Mitsubishi Heavy Industry, MHI, dan Mitsui Engineering & Shipbuilding, disertai dengan iming-iming sistem transfer teknologi yang sangat menarik. Dikutip dari situs ARS di pesa.it, selain Jepang, ternyata Itali juga menawarkan 3 kapal perang tercanggih buatan kelangan kapal PIN KANTERI yaitu 2 tipe frigate dan 1 tipe corvette. Yang pertama, Itali menawarkan frigate Europe Multimission Frame atau biasa disebut frigate kelas bergamini kepada Indonesia. Bergamini kelas tergolong frigate kelas berat dengan beboot total 6.700 ton. Kapal ini mempunyai panjang 144,6 meter, lebar 19,7 meter, dengan dapur pacu berupa kombinasi mesin turbin dan diesel COD-LOG mampu melaju dengan kecepatan lebih dari 30 knot diawaki oleh 133 orang dilengkapi dengan dek dan hanggar untuk helikopter anti kapal selam. Bergamini kelas dilengkapi dengan berbagai macam sensor dan radar canggih serta persenjataan mutakhir. Perlengkapan sonar mencakup hal mounted sonar telis tipe 4110 dan telis tipe 4929 yang berfungsi untuk mendeteksi kapal selam musuh. dibekali dengan radar EMP-AR G-Band Multifunction Facet Array serta senjata utama di anjungan depan dibekali meriam utama Oto Branda 127 mm di anjungan belakang terpasang meriam Oto Melara Super Rapid 76 mm serta senjata otomatis Oto Melara Orlikun KBA kaliber 25 mm di bagian depan terdapat 16 sel PLS Silver A50 yang dapat meluncurkan rudal pertahanan udara Aster 15 dan 30 8 tabung untuk peluncur rudal antikapal Tisio dan 8 tabung untuk meluncurkan rudal jelajah serang darat Otomat untuk menghancurkan kapal selam Bergamini kelas dibekali dengan triple torpedo MU-90 atau 4 rudal antikapal selam Mailas yang kedua adalah kapal Brigade Tipe Multipropose Opsor Petrol Pesel atau kapal patroli lepas pantai multiguna kapal ini mempunyai panjang 143 meter lebar 16,5 meter bobot total mencapai 5000 ton dengan dapur pacu kombinasi diesel dan gas CODAG mampu melaju hingga kecepatan 32 knot diawaki oleh 120 orang dilengkapi dengan hanggar untuk helikopter meskipun disebut sebagai kapal patroli tapi persenjataan dan sensor yang disematkan pada kapal ini jangan dianggap remeh dilengkapi dengan radar Kronos Dual Band 3D Multifunction Active Electric Scanned Array EISA sistem JIS elektronik untuk keperangan elektronik IFF serta sonar untuk mendeteksi kapal selam untuk persenjataan dilengkapi dengan 1 meriam utama otomlara 127-62 mm 1 buah meriam otomlara 76-62 mm 2 senjata otomatis Urlikon KBA-B06 kaliber 25 mm 16 sel PLS Silver untuk 32 rudal permukaan ke udara KEMAR atau untuk 16 rudal Skelpy Nevel atau rudal antik kapal T-SHO serta 20 uncur triple untuk torpedo Black Arrow 3-24 mm yang ketiga Itali menawarkan multi-roll corvette atau corvette multi-peran Doha Class disebut Doha Class karena pengguna kapal jenis ini adalah Angkatan Laut Katar yang memesan 4 unit corvette ini dari Itali corvette ini mempunyai berat total 3300 ton panjang 107 meter lebar 14,7 meter sistem propulsi kombinit diesel and diesel atau CO-DAD mampu melaju hingga kecepatan 28 knot diawaki oleh 122 orang dan mampu membawa 1 unit helikopter corvette ini dilengkapi dengan sistem manajemen tempur Etina radar utama sistem Kronos Onboard Sensor and Defense Subsystem sistem perlindungan anti-torpedo dan sonar penghindaran Jotizen corvette kelas Doha dirancang untuk misi pertahanan udara karena itu dibekali sistem pertahanan udara yang sangat mumpuni seperti 16 rudal permukaan ke udara Aster 30 Blok 1 NT 8 rudal anti kapal Exocet MM40 Blok 3 meriam utama Oto Melara 76 mm 2 Marlin Remote Weaven 1 peluncur RIM-116 Rolling Airframe Missile berisi 21 rudal pertahanan udara jarak dekat 4 peluncur Silina MK2 Dekoi dan Tabung Torpedo Sepertinya pengadaan kapal friget untuk TNI Angkatan Laut semakin mengkerucut untuk dua kandidat utama yaitu dari Jepang dan Itali tapi masih tidak menutup kemungkinan ada kandidat dari negara lain yang ikut bersaing untuk mengisi kebutuhan friget TNI Angkatan Laut ini Itali sendiri bukan pertama kali ikut bersaing dalam pengadaan kapal perang untuk TNI Angkatan Laut Sebelumnya Itali melalui perusahaan Horizon Sistemi Napali berpartisipasi dalam program pengadaan Corvette Nasional atau biasa disingkat Kornas namun sayang kalah bersaing dengan Demon Scale Naval Shipbuilding di SNS dari Belanda Semoga saja bisa segera terpilih salah satu friget terbaik untuk TNI Angkatan Laut tentunya dengan sistem pembelian yang saling menguntungkan kedua belah pihak salah satunya adalah transfer teknologi bagi Indonesia sehingga kedepannya galangan kapal nasional bisa sendiri membuat friget canggih untuk memenuhi kebutuhan TNI Angkatan Laut bagaimana menurut pendapat sahabat? tentang penawaran tiga jenis kapal canggih dari Itali ini silahkan tuliskan pendapat sahabat di kolom komentar video ini untuk berlangganan video terbaru dari channel ini klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng di pinggirnya agar sahabat selalu mendapatkan notifikasi jika ada update video terbaru dari channel ini sampai berjumpa lagi di video-video menarik lainnya hanya di channel youtube sahabat 62 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati